Selamat pagi, Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam hikmat pagi pada hari ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian boleh berserah dengan cukup pada malam hari tadi dan pagi ini boleh bangun dengan semangat baru, semangat untuk memulai kegiatan pada hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas ataupun kegiatan kita, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai bekal kita di dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa, mari kita bersama berdoa. Tuhan ala Bapak kami di surga yang mulia, kami mau berterima kasih dan juga bersyukur untuk penyertaanmu, juga pelindungan yang memberikan pada kami dalam istirahat kami sepanjang malam kemarin. Dan pagi ini kami bersyukur boleh bangun dengan semangat baru, dengan tenaga yang baru, untuk memulai kegiatan ataupun aktivitas kami pada hari ini. Dan sebelum kami memulai, kiranya engkau berkenan, memampukan setiap kami untuk boleh mengerti dan juga boleh melakukan setiap firman yang akan engkau sampaikan kepada kami, pimpin dan sertai kami, dan memampukan kami untuk boleh melakukannya. Terima kasih Bapak, kamu serahkan. Jam berikut ini kembali ke dalam tangan kasihmu. Terima kasih Bapak, kamu naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Pagi ini, tema hikmat pagi adalah Anak Cermin Perilaku Orang Tua. Dan ayat yang mendasarinya adalah sebagai berikut, dari ulangan 6 ayat yang ke-7, saya akan bacakan ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Dan hari ini kita akan mengikuti renungan dalam hikmat pagi bersama Ibu Betty Oktavia. Mari kita ikuti bersama. Saat menjabat sebagai presiden Princeton University, Woodrow Wilson pernah diminta berbicara kepada para orang tua, katanya antara lain demikian. Saya mendapatkan banyak surat dari Anda-Anda, para orang tua, tentang anak-anak. Anda ingin tahu mengapa kami di Princeton tidak dapat berbuat lebih banyak bagi mereka, tidak dapat membangkitkan lebih banyak kebaikan dari mereka. Ijinkan saya menjelaskan alasannya. Mungkin Anda akan terkejut sedikit, tetapi saya tidak bermasud kasar. Alasannya karena mereka sekalian adalah anak-anak Anda. Dibesarkan di rumah Anda, darah daging Anda. Mereka telah menyerap idealisme di rumah tangga Anda sekalian. Anda lah yang telah membentuk mereka. Di tahun-tahun pembentukan mereka itu, Anda semuanya telah selamanya meninggalkan bekas pada diri mereka. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, menurut saya apa yang dimasukkan Woodrow Wilson tersebut adalah bahwa anak merupakan cerminan pribadi orang tuanya. Saat masih kecil, seorang anak belajar dari lingkungan sekitarnya dan lingkungan terdekat adalah keluarga. Anak melihat apa yang dilakukan orang tuanya, mencontoh kebiasaan-kebiasaan mereka, dan merekam kata-kata yang diucapkan. Orang tua menjadi sumber nilai bagi sang anak hingga ia tumbuh dewasa. Menyadari bahwa Tuhan menghendaki setiap anak sebagai keturunan ilahi, serta anak adalah cerminan pribadi orang tua, maka penting bagi setiap orang tua untuk mendidik dan memenuhi kebutuhan anak dengan dasar yang benar sesuai firman Tuhan. Di dalam ulangan 6. Setiap orang tua harus membawa setiap anaknya di dalam Tuhan melalui pengajaran-pengajaran yang diberikan. Setiap orang tua harus memberikan teladan yang baik sesuai firman Tuhan. Baik itu melalui sikap dan tindakan di dalam keseharian. Menjadi panutan yang baik bagi tumbuh kembang anak dari segi jasmani maupun rohani. Oleh sebab itulah kita tidak akan pernah dapat mengharapkan seorang guru, pendeta, pembimbing, penasehat, teman atau guru sekolah minggu untuk memberikan kepada anak-anak kita apa yang hanya dapat diberikan dan dilakukan oleh kita sebagai orang tuanya. Sebab orang tua adalah dalam tanda kutip bintang utama di dalam kehidupan anak-anaknya. Sementara yang lain hanyalah pemeran, pembantu. Mari para orang tua kita berhati-hati di dalam setiap tindakan kita karena anak melihat anak melakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi berkatilah setiap orang tua dimanapun berada berikan kemampuan untuk dapat menjadi teladan yang baik bagi setiap anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Di dalam berpikir di dalam berkata-kata di dalam bertingkah laku di dalam bersikap di dalam bertindak semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan ketika anak melihat orang tua mereka anak pun juga boleh meneladani hal yang sama. Terima kasih Bapak Berkatilah setiap kami Kami percayakan hari ini di dalam segala karya-karya kami kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasian Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin. Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi